Untuk mengantisipasi agar anak ini tidak membuat kegaduhan, implementasi atau pelaksanaannya di masjid itu harus bersebelahan dengan wali atau orang tuanya. Tujuannya apa? Agar. Agar nanti kalau anak ini terjadi ngaco dan lain sebagainya, orang tua masih bisa menghindel dengan isarat-isarat, dengan gerakan-gerakan yang proporsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan merespon persoalan yang digulirkan oleh Bapak Mujiman di Lampung. Bapak Mujiman menyatakan bahwa tempoh hari, baru saja beberapa hari, ada kejadian di masjid tempat beliau biasa sholat berjamaah. Kejadiannya adalah ada seorang Bapak membawa putranya yang masih kecil, kemudian putra ini membuat gaduh saat sholat berjamaah. Singkat kata, Bapak ini yang bawa anak ini kemudian selesai sholat, dimarai orang-orang. Dimarai orang-orang, terus kemudian imamnya sholat itu juga yang sudah selesai tadi itu, apakah takmir atau apa, itu juga ikut-ikut marah. Ikut marah-marahim. Nah ini menyikapi secara sarkinya bagaimana. Baik, nanti akan kita bahas dari sisi jamaah yang membawa putranya itu keharusannya bagaimana. Nah, kemudian nanti dari sisi takmir, ketika mendapati jamaah yang seperti itu, yang membawa anak dan membuat gaduh, juga keharusannya seperti apa. Kita memakai beberapa dalil-dalil yang mendasar, sehingga nanti bisa jadikan keujukan betul semuanya. Yang pertama bahwa, membawa anak kecil ke masjid itu pada dasarnya boleh. Pada dasarnya boleh. Dan ini dicontohkan terjadi ketika Nabi SAW. Ketika Nabi sedang khutbah, Allah alam apakah khutbah jum'at atau khutbah yang lain, itu dari belakang, dari arah belakang jamaah, dari arah depannya Nabi, dari arah belakangnya jamaah yang mendengarkan khutbah itu, Terdapat Sayyidina Hasan dan Hussein, mereka berdua masih kecil sekali, pakai gamis merah, datang tertate-tateh. Datang tertate-tateh, jatuh, bangun, kemudian jalan lagi namanya masih balita ya. Kemudian Rasulullah berkenan menghentikan khutbahnya, turun, menyambut, menggendong dua cucu tersayangnya itu. Dibawalah ke mimbar, kemudian Nabi menyatakan, Maha benar Allah bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah merupakan ujian. Dan saya tidak bisa bersabar dengan ujian ini. Jadi Rasul membatalkan khutbahnya atau menjedakan khutbahnya, mengambil cucu berdua tadi, digendong, lalu dilanjutkan khutbah dengan berkomentar seperti itu. Terus kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya, tidak mengawali dari awal, tetapi tidak membatalkan khutbahnya, tetapi melanjutkan khutbahnya. Itu yang pertama, pada dasarnya boleh membawa anak-anak itu ke masjid. Kemudian yang kedua, orientasi atau tujuan dibawa ke masjid itu harus diniatkan sebagai pembiasaan, mengorientasikan anak untuk gemar atau untuk terbiasa sholat berjamaah di masjid. Terutama ini bagi anak-anak yang laki. Dan perintah untuk melatih sholat, perintah untuk mengajarkan sholat, membiasakan sholat yang laki berjamaah, yang perempuan di rumah itu adalah ketika anak sudah memasuki umur 7 tahun. Apabila anak sudah umur 7 tahun, maka ajarilah sholat, perintahkan sholat, contohin sholat, biasakan diajak sholat. Ketika umur 10 tahun tidak melakukan sholat, maka bukullah. Tentunya dengan pemukulan yang proporsional, yang mendidik, yang tidak menyakiti, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Ketika belum usia 7 tahun, belum ada anjuran untuk dilatih sholat. Kalau kita kembangkan dari kasus kita, belum ada anjuran untuk dibawa ke masjid, karena memang satu dalilnya, anjuran atau perintah untuk melatih anak sholat itu ketika sudah umur 7 tahun. Sehingga ketika belum umur 7 tahun, maka tidak ada anjuran. Kalaupun dilaksanakan, tentunya harus meninjau dari beberapa sisi, misalnya. Belum 7 tahun atau masih balita, diajak ke masjid. Ini potensi membuat kegaduhan akan tinggi. Sehingga orang tua harus ekstra. Nah, untuk mengantisipasi agar anak ini tidak membuat kegaduhan, implementasi atau pelaksanaannya di masjid itu harus bersebelahan dengan wali atau orang tuanya. Tujuannya apa? Agar. Agar nanti kalau anak ini terjadi ngaco dan lain sebagainya, orang tua masih bisa menghandle dengan isarat-isarat, dengan gerakan-gerakan yang proporsional, yang bisa menganulir anak ini membuat kegaduhan. Dan gerakan-gerakan di luar sholat semacam ini boleh. Banyak contoh, ya diantaranya ketika Nabi misalkan mendapati jabir. Jabir itu makmum di belakang Nabi, di sebelah kiri. Kemudian digeser oleh Nabi di sebelah agak kanan. Kemudian orang yang datang berikutnya oleh Nabi dipaskan atau ditata di sebelah belakang persis Nabi. Jadi seperti itu sholat berjamaah. Gerakan-gerakan seperti ini dibolehkan di dalam sholat, ya asalkan proporsional dan apabila dirasa sangat perlu. Nah, contoh lain misalkan kita sholat, dalam posisi sholat ada orang mau melintas di depan kita. Nah, maka kita, tangan kita menjulur ke depan, dalam rangka mencegah orang itu melewati tempat sujud kita. Dan apabila orang itu tidak paham, maka kita boleh dengan sedikit memaksa. Dicegah dengan keras untuk tidak melintas. Misalkan dipegang, terus diminggirkan dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan seperti ini dibolehkan. Termasuk apabila anak kita yang ada di samping kita ini di dalam sholat berjamaah itu mulai ngacu. Mulai bergerak-gerak ke sana kemari, mulai berbicara-bicara. Ini wali atau orang badi sampingnya boleh memberi isarat, boleh menata anak ini supaya tertib. Yang keempat, apabila anak ini di luar jangkauan kita, kemudian ke belakang lari-lari, kemudian bikin kacau di belakang, bukul-bukul kaca, bukul-bukul macam-macam misalkan. Nah, ini tidak halal bagi seorang wali atau seorang tua yang mengajak anak itu untuk meneruskan sholatnya. Jadi, dia harus membatalkan sholatnya, harus membawa anak ini keluar dari masjid. Keluar dari masjid, kemudian diserahkan ke ibu undanya. Berarti anak ini memang belum kondusif. Ini harus dilatih sholatnya di rumah dulu, dibiasakan dulu, misalkan anak laki-laki. Karena anak seperti ini masih belum 7 tahun pastinya. Kalau sudah 7 tahun, bisa diajak ngomong, bisa dinegosiasikan, bisa dijanji untuk bisa tertib dalam sholat. Itu biasanya seperti itu. Nah, anak yang belum 7 tahun, yang masih 6 tahun, apalagi masih balita, Ini memang butuh pengawasan ekstra. Berikutnya, yang kelima, boleh. Anak ini boleh ada di sholat terdepan. Jadi, berlaku dalil umum bahwa sholat terdepan itu bagi orang yang datang terdahulu yang mengambil sholat terdepan. Itu dibolehkan. Bahkan, Nabi pernah menyatakan bahwa seandainya apabila para sahabat itu tahu fathilah atau besarnya pahala sholat terdepan, Nisjaya mereka akan berundi, akan berundi untuk berebut menempati sholat terdepan. Nah, meskipun anak kecil, kalau dia sudah datang duluan dengan orang tuanya, menempati sholat terdepan, tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk memundurkan. Eh, kecil jangan di depan. Memang ada dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah mengendaki yang berada di sekitar beliau, yang di sekitar beliau ini, di sekitar beliau sebagai imam, ini adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berpengetahuan, yang alim lah katanya yang alim. Dalam rangka apa, ini menjadi motivasi buat orang-orang yang sudah paham untuk mensegerakan mengambil posisi sholat terdepan. Yang kedua, apabila ada kesalahan-kesalahan atau ada halangan bagi imam, dia layak untuk menggantikan. Baik, itu tadi pembahasan kita dari sisi jamaah yang membawa anak-anak ke masjid. Itu keharusannya bagaimana? Sekarang kita membahas dari sisi para pengurus takmir masjid. Dari imamnya, dari marbutnya, dari semuanya ketuanya. Orang-orang yang tertulis sebagai pengurus takmir. Takmir itu berasal dari kata amaro, yaitu orang yang memakmurkan. Jadi pengurus takmir masjid adalah orang-orang yang diamanati untuk bertanggung jawab atas kemakmuran masjid itu. Seorang takmir pada hakikatnya adalah memegang amanah Allah untuk menjaga dan memakmurkan rumah Allah. Karena rumah-rumah Allah di muka bumi itu adalah masjid-masjid. Dalam satu hadis kutsi, Allah sudah menyatakan bahwa sungguh aku sudah hendak menimpakan azabku kepada segenap penduduk bumi. Tapi takkala aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, kurang lebih seperti itu, yaitu masjid-masjid, orang yang masih berzikir di waktu sahar dan sebagainya, maka aku urungkan azab itu. Nah ini menunjukkan bahwa masjid adalah rumah Allah di muka bumi, maka orang yang memakmurkan masjid, orang yang datang adalah tamu-tamu Allah. Nah takmir harus menyikapi tamu-tamunya dengan baik, orang-orang yang datang berjamaah itu dengan sebaik-baiknya, dengan memuliakan mereka. Meskipun mereka melakukan sesuatu yang kita tidak berkenan, para takmir tidak berkenan, tetapi kita harus menyikapinya dengan proporsional, dengan baik, dengan bilikmah, wal mo'idotil hasanah misalkan. Kalau mereka melakukan kesalahan, tidak lantas kita marah-marah, tidak lantas kita rendah-rendahkan, atau kita permalukan. Ini merupakan representasi dari tamu yang harus kita muliakan. Ini harus balik pada kesadaran di situ. Nah sehingga kita sebagai pengurus masjid, pengurus musola, harus memiliki kearifan, harus memiliki keikhlasan bahwa peran kita adalah amanah dari Allah SWT untuk mensejahterakan, memakmurkan masjid, termasuk bagaimana menyikapi para tamu Allah yang datang untuk kita layani, untuk kita tertibkan dengan segala cara yang baik-baik. Sehingga tidak patut kiranya apabila sampai terjadi marah-marah, sampai dipermalukan apalagi, na'udhubillah minnalik. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.